Intro Saat ini, lindung Yu Xi dan Xiao Yan sedang berada di atas bukit Mereka bertiga sedang mengawasi naga yang kala itu masih berada di dalam goa Yu Xi dengan keyakinannya mengatakan bahwa kali ini ia akan dapat membantu lindung untuk mendapatkan darah naga tersebut Alhasil, tanpa ada keraguan sedikit pun mereka langsung masuk ke dalam goa Josie yang sebelumnya sangat yakin dapat membantu lindung Eh, setelah melihat wujud naga yang begitu menyeramkan ia pun memerintahkan lindung untuk mundur Hal itu pastinya membuat lindung sangat kesal terhadap Josie Katanya bisa Kok mundur? Ya, karena Josie tahu kekuatan naga ini tidak sembarangan Tingkatannya sudah berada di ranah manis pesi Sedikit info Makhluk ini adalah keran naga Jadi biar gak rasis Mimin sebut saja dengan naga Oke, gencon Perbincangan mereka tadi ternyata membuat naga ini terbangun dari tidurnya Ia pun langsung melihat di sekelilingnya Disini dengan indera penciumannya yang tajam Naga mencoba mencari tahu Apakah ada sesuatu yang mencurigakan di tempat ini Lindung Penuh dengan kehati-hatian Mencoba mengendap-endap di balik dinding batu Untungnya masih ada Josie Dengan jurusnya ia mampu menyembunyikan nafas lindung Dengan ini setidaknya mereka masih aman dari pandangan sang naga Setelah merasakan tidak ada sesuatu yang mencurigakan Naga kemudian tidur lagi Sedangkan Josie menyarankan Agar lindung mengambil darah yang ada di tanduk naga tersebut Tanpa banyak pikir lagi Kini saatnya lindung melakukan aksinya Ada yang lucu coy Ketika lindung bersiap menghunuskan senjatanya Eh sang naga malah kentot Cret Bungol benar naga nih ya Bahkan kentot kada tahu diurang ya kalau Lanjut Karena olahnya itu membuat lindung sedikit gerogi Dan naga pun bangun kembali untuk mencari sesuatu aneh di sekitarnya Huh hampir saja ketahuan Untungnya ada Josie yang dapat diandalkan Ia pun melemparkan tulang agar sang naga terpancing mengejarnya Kemudian Josie mencium ada sesuatu aneh di balik dinding ini Penuh dengan rasa penasaran mereka pun mengikuti ke arah bau tersebut Benar Tak jauh melangkah Mereka menemukan buah seribu bintang Josie setelah melihat buah tersebut Sangatlah yakin bahwa naga ini sangatlah kejam Seperti yang kita lihat sebelumnya Sang naga tak segan-segan Membunuh binatang monster untuk memadatkan buah tersebut Sebelum dimurnikan Naga harus memadatkannya dulu coy Dengan mengumpulkan inti sari binatang iblis By the way Hanya makhluk memiliki kekuatan superlah yang dapat memadatkan buah tersebut Seperti yang dilakukan oleh naga tadi Sebelumnya ia berada di ranah Manisvesi Menuju ke ranah Nirvana Nah tentunya jika lindung dapat mengambil Lalu memurnikannya Maka akan cepat membantu lindung naik level ke tahapan berikutnya Eits Tapi tak semudah itu Pergoso Buah tersebut dijaga ketat oleh naga tadi Meskipun saat ini benda ini jauh dari pandangannya Jika ada seseorang yang mencurinya Kemana pun membawa lari Naga akan mengetahui letak keberadaannya Hal itu dikarenakan Naga sudah memasang sesuatu di benda atau buah tersebut Tapi tenang Kan masih ada Yusi yang dapat diandalkan Dengan tekniknya ia dapat mengambil tanpa sepengetahuan naga tadi Ya Yusi dapat melepaskan kuncinya Dan Yusi pun langsung melakukan gerakan ciamiknya Untuk melepaskan buah tersebut dari pengikatnya Setelah mendapatkan mereka pun langsung lari meninggalkan gua ini Sial Di pertengahan jalan Lagi-lagi mereka bertemu dengan dua orang penjaga tempat ini Ya mereka berasal dari kelompok sekti Pedang Kono Disini mereka ditemani oleh ketua Goyan Atas kedatangan Goyan tentunya membuat Yusi gentar Ya kekuatan Goyan ini terbilang cukup kuat coy Sebab Yusi menyarankan agar Lindung pergi saja Alias tidak meladani permainan mereka Alhasil Lindung pun meminta maaf Karena telah masuk ke wilayah mereka tanpa izin Dan juga Lindung mengembalikan ramuan herbal milik mereka Ketika mau pergi meninggalkannya Goyan pun langsung bergerak untuk menyeru Lindung berhenti Tak semudah itu pergi Goyan meminta kompensasi sebagai gantinya Sebab Lindung telah dianggap melanggar aturan tempat ini Barang siapa yang berani masuk ke wilayah ini Maka diwajibkan membayar kompensasi Hal itu rupanya membuat Lindung terpancing Mau tidak mau Lindung harus melakukan pertarungan dengan mereka Sebelum melakukan pertarungan Goyan memperlihatkan kekuatannya Ya Goyan sudah berada di ranah Ki Josie yang melihat kekuatan Goyan sangat menakutkan Ia pun memberikan saran kepada Lindung Agar memberikan satu buah seribu bintang Ya dengan catatan Josie memiliki sebuah rencana Setelah diberikan satu buah seribu bintang Betapa bahagianya Goyan saat ini Ia pun akhirnya membiarkan Lindung untuk pergi dari sini Sedangkan kedua bawahannya yang tak tahu khasiat buah tersebut Menanyakan kepada ketuanya Cuma ditukar dengan satu buah Ketua malah membiarkan pergi begitu saja Setelah mereka pergi Lindung pun berucap Bahwa tidak ada yang namanya makan gratis Ditambah lagi Josie juga mengatakan Goyan tunggu permainan akan segera dimulai Di waktu bersamaan Sang naga mengamuk setelah dua buah miliknya hilang Malam harinya Lindung Josie dan Xiaoyan berada di atas dari kediaman sekti mereka Josie sangat menunggu permainan ini coy Sebab sesaat lagi naga pasti akan mengetahui Siapa pencuri buah miliknya Dengan itu maka Lindung dapat mengambil keuntungan coy Yani mengambil darah yang ada di tanduk sang naga Sementara di sekti ada Goyan melaporkan kepada ketua Bahwa ia mendapatkan buah seribu bintang Dengan itu Jika nantinya Goyan dapat memurnikan buahnya Maka kekuatannya akan setara dengan sang tetua Nah dengan itu juga Maka Goyan dan tetua akan saling bahu-membahu Menguasai tempat ini Saat ini kekuasaan wilayah ini masih dipegang sang keran naga coy Nah disela-sela perbincangan itulah Tiba-tiba buah tersebut menyala Menandakan mereka dalam ancaman besar Benar Saat itu sang naga langsung bisa mendeteksi Keberadaan buah miliknya Lantas saja ia pun menuju ke tempat para sekti Pedang Kono berkumpul Sesampainya sang naga langsung mengamuk sejadi-jadinya Membantai siapapun yang ada di depannya Tidak ada cara lain bagi ketua selain mengatur formasi Yakni formasi Bedang Kono Dimana serangan batu oleh sang naga tak ada apa-apanya Membuat lindung semakin kagum dengan kehebatan mereka Saat ini serangan demi serangan dilancarkan oleh sekti Bedang Kono Namun dengan entengnya sang naga menahan tanpa terluka Setelah melihat kehebatan sang naga Jose saat itu sambil rebahan mengatakan Bahwa sebentar lagi kehancuran sekti ini akan dimulai Rupanya sekti Bedang Kono tak menyerah begitu saja Dengan sekuat tenaga mereka menahan juga melancarkan serangan yang lebih dahsyat dari tadi Hal itu sudah cukup membuat pertahanan sang naga Goya Bahkan tanduknya patah akibat terkena serangan mereka Sial Sang naga masih dapat bertahan Sembari menatap tajam ke arah mereka Dengan itu membuat keyakinan tetua bergejolak Ia pun menanyakan buah yang dimiliki oleh Goyan tadi Benar sekali dengan dugaan sang tetua Ternyata itu masalahnya Akhirnya tetua pun menyuruh Goyan mengembalikan buah milik naga Setelah mendapatkan buah tadi Sang naga pun penuh dengan luka Ia kembali lagi ke dalam goa Atas perbuatannya ini membuat tetua sangat marah Bahkan Goyan mendapatkan keplekan manca Melalui tangan lembut sang tetua Akibat ini Goyan pun mulai merasakan ia dipermainkan oleh pemuda yang memberikan buah tadi Mulai malam itu juga Lindung ditetapkan sebagai musuhnya kelak Jika bertemu kembali Maka Lindung harus mati Sedangkan Lindung ia mengambil kesempatan ini Yakni dengan mendatangi ke tempat naga berada Dimana sang naga terluka parah Meski penuh dengan luka Lindung masih dapat ia kalahkan jika bertarung Nah di bagian ini Yusi yang turun tangan Yakni dengan meng-hypnotis sang naga Agar proses pengambilan darah naga tidak ditetahui olehnya Dan proses pengambilan darah pun dimulai Tepat setelah Lindung selesai Sang naga terbangun dengan tatapan tajam penuh makna Alah hasil aksi kejar-kejaran pun terjadi Dimana Lindung kala itu menaiki Xiaoyan yang berubah wujud menjadi macan bersayap Kala itu Xiaoyan sekuatan naga terbang sejauh mungkin Menghindari amukan dari sang naga Hingga akhirnya mereka memilih masuk ke salah-salah gua Sehingga sang naga tak bisa lagi mengejar mereka Disini Yusi menyarankan kepada Lindung Untuk tetap tenang sembari menunggu sang naga pergi dari sini Ya untuk masuk ke dalam ini sepertinya tidak mungkin coy Sebab di sekeliling gua ini tidak ada celah untuk ditembus dengan kekuatannya Jadi waktu menunggu itu akan dijadikan Lindung Untuk memurnikan darah naga yang ia dapati sebelumnya Tapi coy, memurnikan darah tersebut tidaklah mudah Jikapun berhasil memurnikannya Dan kekuatan tubuh tak kuat untuk menahan dentuman dari efek tersebut Maka akan berakibat fatal Salah satunya nanti Lindung akan berperilaku seperti naga yang tak memiliki akal Jika itu terjadi Maka Lindung akan mengamuk membabi buta Tapi jika berhasil Kekuatan Lindung akan setara dengan sang naga Bahkan mampu melewatinya coy Sehingga membuat Lindung terobsesi untuk melakukan percobaan bunuh diri ini Tanpa banyak basa-basi lagi Lindung pun langsung memulai Benar saja Sesuai melakukan pemurnian Wajah Lindung berubah Kemudian ia kehilangan kendali Untungnya ada Josie dan Xiaoyan mencoba untuk menenangkan juga menahan amukan sahabatnya ini Setelahnya Lindung dapat mengaktifkan teleportasi untuk mengembalikan ingatannya Hingga malam hari Akhirnya hasilnya pun keluar Dimana Lindung berhasil memurnikan darah naga Artinya Kekuatannya saat ini sangat meningkat drastis Sementara di lain tempat ada Goyan dan para bawahnya Goyan rupanya hingga detik ini masih mencari keberadaan Lindung Namun sayang Mereka para bawahnya tidak menemukan apa-apa Selain hanya jejak sang naga yang bekas mengamuk Nah di sela-sela perbincangan mereka terdengarlah suara aneh yang membuat Goyan ingin mencari tahu Ternyata itu adalah Lindung Dimana Lindung setelah mampu memurnikan Tubuhnya berevolusi Terlihat ada tanduk pada dirinya Sementara Goyan Ini adalah waktu yang pas untuk membalaskan dendam atas ulahnya yang mengakibatkan Beberapa anggota sekte pedang kono banyak yang mati Sehingga terjadilah pertarungan yang begitu sengit Mendebarkan membahana memperabam dan membungol Terlihat Lindung sedikit mampu mengimbangi Bahkan sesekali memberikan kejutan dengan serangannya Sementara Goyan beberapa kali terkena tipu daya juga serangan yang dilepaskan oleh Lindung coy Akibat hal itu membuat Goyan sangatlah marah Ia pun mau mengeluarkan kekuatan legendaris milik sekte pedang kono Namun hebatnya Lindung mampu menghindar dan Lindung karena terlalu memaksakan membuat mananya berkurang Sepertinya kekuatan darah naga tadi akan berkurang coy Hal itu dijadikan Goyan untuk mengeluarkan jurus gitunya Lindung mau tidak mau ia pun harus meladaninya Dengan mengeluarkan jurus tumbak naga surgawi Goyan terpental Sementara Lindung dirinya harus pergi dulu Jika dipaksakan akan membahayakan keselamatan hidupnya Saat di perjalanan Lindung pun sedikit bertanya-tanya Kenapa tombak miliknya seperti mengalami penurunan kualitas By the way bukan penurunan kualitas coy Melainkan Lindung lah yang mengalami kenaikan ranah Jadi menurut Yusi Tombak tersebut harus diupgrade dulu Agar bisa menyeimbangkan dengan sang pemiliknya Yusi menyarankan lagi Agar Lindung secepatnya mengupgrade ke tingkat lebih tinggi Yakni kepada pandai besi Namun sebelumnya Mereka harus mencari bahan-bahan Untuk proses peningkatan kualitas tombak tersebut coy Singkatnya saat ini mereka sudah berada di kota Dagwe Kota ini masih berada di bawah naungan provinsi Dahuang Sepertinya di tempat ini terdapat benda-benda Untuk proses peningkatan tombaknya Selagi menikmati kota Dijadikan kesempatan bagi Lindung Mencari lebih dalam lagi benda-benda yang mereka inginkan Tak terasa dua hari berlalu Mereka sudah berada di depan gedung pelelangan Pelelangan womeng namanya Terlihat di depan ada juga pelayan gedung ini yang mengatakan Dirinya meminta bagi peserta Yang ikut pelelangan agar berperilaku baik Dan mengikuti aturan tempat ini Jika ada yang berbuat onar Maka akan tahu akibatnya Saat di dalam Lindung merasakan aura mental kuat di dekatnya Ya ada Zong Zong dikenal sebagai pria kaya Dan memiliki kekuatan super Tidak ada yang berani melawannya Saat saling patok harga di pelelangan Tak lama dari itu datanglah seorang wanita yang bernama Kin 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 memiliki kekuatan yang tak kalah bagusnya dengan Zong Dimana setiap pria memandangnya Akan jatuh ke dalam buayannya Sepertinya Lindung Dirinya juga terkena taburan-taburan asmara Yang dilepaskan melalui senyuman manisnya Untungnya ada Josie yang dapat menyadarkannya Ya dikala semua peserta pelelangan terkena Lindung masih dapat mengontrol situasi ini Zong kemudian mencoba mencari perhatian Kin Kin dengan mengatakan Jika ada harta yang anda inginkan Nanti aku yang bantu untuk mendapatkannya Kin Kin pun membalas bahwa dirinya bisa memilih sendiri meski tanpa bantuannya Mampus Dan pelelangan pun dimulai Pertama ada hati emas sisi iblis Dari angka 5 ribu pil yuan Nah disini Lindung mendapatkan arahan dari Josie Bahwa benda itu salah satu benda yang akan membantu meningkatkan tombaknya Sehingga Lindung bagaimanapun ia harus mendapatkan benda tersebut Di saat semua orang menilai benda itu hanyalah benda biasa Namun Lindung tak segan-segan menaruh harga senilai 20 ribu pil yuan Benda kedua ada armor bumi misterius Benda yang langka Sehingga Zong harus merogoh kocek sebesar 180 ribu pil yuan Dan yang ketiga ada karpet Sepertinya memiliki kekuatan tersembunyi di dalamnya Sehingga Josie menyarankan Bagaimanapun Lindung harus mendapatkan benda tersebut Disini saling angkat harga Antara Lindung dan Zong terjadi Sehingga membuat Zong sedikit kesal Karena Lindung berani menaruh harga di atas darinya Begitupun dengan para peserta lainnya Mereka juga tak percaya Seorang pemuda asing Berani-beraninya saling angkat harga dengan Sultan Zong Sangat banyak Lindung harus mengeluarkan pil yuan coy Akibat desakan Josie Sehingga Lindung lagi-lagi harus mengeluarkan 100 ribu pil yuan Mendengar itu Zong pun membuyarkan inginnya Pada akhirnya Lindung mendapatkan karpet tersebut Seusai acara Kin Kin mendatangi Lindung Disini mereka saling berkenalan Rupanya Kin Kin terkesima dengan keberanian Lindung saat aksi angkat harga dengan Sultan Zong Sebelumnya tidak ada yang berani melawannya Tak lama kemudian Zong juga keluar dari gedung pelelangan Sembari memasang wajah sangarnya ke arah Lindung Saat itulah Kin Kin kemudian mengingatkan Agar jangan pernah berurusan dengan Zong Sebab Zong kekuatannya tak usah diragukan lagi Besok harinya ia menemui pandai besi Yang bernama Chen Ya Lindung akan menempat tombaknya untuk ditingkatkan lagi coy Chen yang melihat tombak Lindung sedikit terwah-wah Sebab benda ini cukuplah aneh dan langka Disini Lindung juga memberikan bahan-bahannya untuk dimurnikan Dan juga memberi upah 50 ribu pil yuan Setelah diberikan upah barulah Chen mengatakan Jika tombak ini tak kuat proses peningkatan maka bisa hancur dan gagal Hal itu membuat Lindung merasa khawatir Kenapa gak dari awal bilangin ya kan Pas udah bayar eh baru Chen ngomong Wajar jiwa pebisnis ada di dalam diri Chen Setelah cukup lama proses peningkatan Akhirnya tombak itu berhasil ditingkatkan Tanpa ada kerusakan sedikitpun Nah disela-sela itu Datang Zhong sembari menawar tombak miliknya Berapapun akan dibelinya Tapi jika menolak maka akan tahu akibatnya Untungnya ada Chen yang mampu mengusir Zhong Sebab Chen tidak ingin melihat pelanggannya diperlakukan seperti itu Sebelum pergi Zhong mengatakan bahwa ia akan memberikan satu hari kepada Lindung Jual atau tidak Nah disinilah Chen mengingatkan kepada Lindung Agar secepatnya pergi dari kota Dagoy Sebab jika berurusan dengan Zhong akan berabe urusannya Dalam hati Lindung ia tak akan pergi Sebab di dalam dirinya tak ada lagi rasa takut Mantap Terima kasih telah menonton!